Partai Golkar resmi mengusung Ayrin Rahmidiani di pemilihan Gubernur Banten 2024 dan menarik dukungannya untuk Andrasoni sebagai calon Gubernur Banten 2024 yang sebelumnya diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Andrasoni mengaku tidak mempermasalahkan hal ini karena merupakan kewenangan dan kedaulatan masing-masing partai. Andrasoni juga mengaku telah mengembalikan formulir B1KWK pada Senin 26 Agustus 2024 malam yang sebelumnya telah diberikan partai Golkar kepada dirinya. Rencana ini sedang berdiskusi dengan teman-teman koalisi. Ya, rencananya ya akan menyesuaikan lagi kan. Kita menyesuaikan lagi tadinya kita berencana besok, tapi kayaknya masih sesuai dengan demikian. Ya, pokoknya paling terakhir tanggal 29 lah. Ya, ya. Jam 00. Andrasoni pun mengaku siap melawan pasangan Ayrin dan Ade yang telah diusung oleh partai Golkar dan PDIP. Hal ini karena menurutnya pengalihan dukungan partai Golkar tidak mengubah niatan dirinya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di Bantan. Insya Allah dari awal kan kami telah menyatakan diri istri siap untuk hutan nih. Oke, siap. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah sebenarnya dari situasi sebelum-sebelumnya. Dari situasi dari di awal saat saya dideklarasikan kan memang sudah begini skemanya kan. Ya, siap. Andrasoni juga mengaku mendapat pesan dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, namun dirinya enggan memperinci pesan dari Bahlil kepada publik. Inti dari pesan Bahlil yakni meminta Andrasoni untuk bisa menerima kedaulatan masing-masing partai dalam ajang pemilihan Gubernur Bantan 2024 kali ini. Terima kasih telah menonton!